Intro Halo editor, kembali bersama saya Daniel Ark Dan di video kali ini kita akan membuat outro gaming menggunakan aplikasi Game Master Untuk bahan-bahan outro nya sudah saya sediakan di link deskripsi kalian bisa mendownloadnya Dan contoh outro yang akan kita buat seperti ini Intro Oke langsung saja kita ke aplikasi Game Master nya Langkah selanjutnya klik add project Kemudian pilih aspek rasio 16 banding 9 Dan kalian pilih latar gamingnya Untuk latar gaming ini sudah saya sediakan di link deskripsi kalian bisa mendownloadnya Lalu perpanjang durasinya seperti ini Geser timeline nya sedikit ke kanan Kemudian klik lapisan Pilih media Selanjutnya tambahkan teks outro nya Untuk teks ini sudah saya sediakan di link deskripsi Langkah selanjutnya letakkan posisinya di bagian atas Dan perpanjang durasi teks nya hingga akhir seperti ini Intro Untuk teks ini tidak perlu menggunakan animasi masuk Kemudian klik lapisan lagi Pilih media Dan tambahkan gambar like dan share Kemudian atur posisinya di bagian kanan Klik lapisan lagi Pilih media Dan tambahkan gambar subscribe nya Kemudian atur posisinya di bagian kiri seperti ini Langkah selanjutnya kita cari posisi gambar subscribe dan like nya berhenti muncul Dan contoh di menit sekian Kemudian pilih gunting dan pangkas ke kanan Begitu juga untuk gambar like nya Klik gambar subscribe nya Dan tambahkan animasi masuk Sembul ke atas Klik lagi gambar subscribe nya Dan tambahkan animasi keseluruhan Pilih memapatkan Kemudian untuk animasi keluar Pilih tingkatkan Begitu juga gambar like dan share nya Lakukan hal yang sama seperti tadi Juga sudah geser timeline nya Kemudian klik lapisan Pilih media Dan tambahkan gambar lingkaran seperti ini Untuk gambar ini sudah saya sediakan di link deskripsi Atur posisinya seperti ini Setelah itu perpanjang durasi nya hingga akhir Kemudian klik lapisan Kemudian klik lapisan Klik titik 3 di bagian pojok kiri atas Dan duplicate gambar persegi panjang nya Lalu atur posisinya seperti ini Lalu atur posisinya seperti ini Lalu tambahkan animasi masuk Untuk 3 gambarnya Pilih memudar dengan kecepatan muncul 0,5 Jika sudah klik lapisan Pilih teks Dan ketik nama kalian Dan atur posisinya di bawah lingkaran Kemudian klik font Pilih font Roboto Black Italic Kemudian kalian atur posisinya seperti ini Dan perpanjang durasi nama kalian Lalu tempatkan posisi durasi lingkaran dan namanya Kemudian untuk namanya pangkas ke kiri Selanjutnya timeline nya geser sedikit ke kanan Kemudian klik lapisan Dan klik hamparan Pilih list white Untuk hamparan ini Kalian bisa download sendiri sudah tersedia di toko kinemaster nya Dan pilih bentuk yang seperti ini Lalu atur posisinya seperti ini Kemudian kalian perpanjang durasinya Jika sudah kita coba play terlebih dahulu Dan contohnya seperti itu Selanjutnya geser timeline nya ke bagian awal bentuk lingkaran dan persegi panjang Lalu kalian klik lapisan Pilih media Dan tambahkan profil kalian contohnya seperti ini Kemudian atur posisinya seperti ini Untuk animasi masuknya Pilih putar searah jarum Dan perpanjang durasinya Untuk kecepatan munculnya pilih 0,5 Selanjutnya Selanjutnya klik lapisan lagi Pilih media Lalu tambahkan gambar thumbnail video kalian Dan atur posisinya seperti ini Kemudian perpanjang durasinya Untuk animasi masuknya Pilih memudar Dengan kecepatan 0,5 Lalu tambahkan gambar thumbnail nya lagi Dengan cara yang sama Jika sudah kita coba play saja Dan contoh outro nya seperti ini Kemudian tambahkan back sound nya dengan mengklik audio Pilih summer smile sealant partner Untuk back sound ini sudah saya sediakan di link deskripsi Kita play saja Selanjutnya Buat penutup outro nya Caranya klik lapisan Pilih media Klik latar Dan pilih warna hitam Kemudian perbesar latar hitamnya Hingga semuanya tertutupi Lalu tambahkan animasi masuk Pilih memudar dengan kecepatan 1 Kemudian potong back sound nya Dan bagi di play head Dan bagi di play head Klik back sound akhir Turunkan audio nya hingga 43% saja Kita coba play saja Untuk hasil akhir contohnya seperti ini Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya Semoga video nya dapat bermanfaat dan kalian paham dengan video nya Terima kasih karena telah menonton video ini Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Sampai jumpa di tutorial berikutnya Salam editing tutorial Daniel Jangan lupa like dan subscribe dan subscribe dan subscribe Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton!